Selamat pagi kawan-kawan semua, apa kabar? Kawan-kawan, videoku kali ini saya mau memasak sayur labu dulu Nanti akan saya campur dengan wortel dan buncis yang kecil-kecil Kawan-kawan, biasanya kalau saya mau memasak sayur labu itu saya potong dulu Lalu saya putar-putar seperti ini, supaya getahnya hilang Kalau sudah diputar-putar gini kawan, getahnya hilang, gak nempel lagi di tangan gitu Jadi aku senang masak sayur labu itu, gak kayak dulu sebelum aku tahu kan caranya begini Kalau udah mau masak sayur labu gitu malas banget, getahnya nempel di tangan kan Udah gitu keras lagi Nah sekarang ya sudah tahu ya lumayanlah, lumayan membuat suasana hati saat memasak gembira Labunya sekarang saya potong bentuk dadu aja, kecil-kecil Nanti juga wortelnya saya potong seperti itu, kecil-kecil bentuk dadu aja Seperti ini kotak-kotak Kalau untuk buncisnya ya saya potong-potong aja Sebisanya gitu Sebenarnya labu ini apa sih rasanya gitu Tapi karena dia cocok, menurut saya cocok dia dicampur dengan wortel Sayur bening juga cocok dengan wortel gitu Saya sengaja potong kecil-kecil biar anak-anak yang kecil itu mau makan sayur Jadi kalau udah disuapin sama nasinya nanti sayurnya gak belibet mungkin di mulutnya Jadi bisa dicampur dengan nasinya gitu Nah gitu kawan Untuk bumbunya nanti saya hanya bawang merah, bawang putih saja kawan Tadi saya Biasanya sih seperti itu aja lah Mau merah, bawang putih Biasanya kadang saya campur kemiri Tapi tadi saya lupa beli kemiri nya kawan Nah kalau motong buncisnya ya seperti ini aja lah Gak beraturan ukurannya Karena dia lembut, masih muda Kalau untuk wortel dan labunya kan agak keras Nah saya kecil-kecilkan dulu ini wortel ini Karena dia keras Yang kecil nanti jadi gak mau makan Kalau terlalu lama dimasak ya habis waktu Bisa kecil-kecilkan aja Biar gampang matangnya Sekarang saya goreng aja Apanya bumbunya bawang merah, bawang putih Bawang merahnya tadi masih jijik aja Banyakan bawang putih Banyak bawang putih itu Kalau enak kawan Tapi harus digoreng sampai coklat begini Kalau gak sampai coklat begini Biar ada bau Bau bawang putih mentah Nah saya tambahkan tadi hati ayam Saya kasih hati ayam Saya buang ampelan ya kawan Baru Saya masukin lah sayurnya Ditumis-tumis Nanti Aku nanti mau bikin Apa Penambah rasa Penambah rasa itu Cuman gak saya videoin kawan Gitu Takut ada orang yang gak setuju Gak suka gitu Biarlah di luar aja Itu di luar Itu di luar Apalah Di luar Itu Di luar video Nah Lalu saya masukin airnya Hasilnya ini gurih banget kawan Karena tadi kan saya tumis Hati ayam itu Sampai Kering Hati ayamnya juga tadi Rada kering dia Jadi wangi banget ini kawan Gurih Tapi jangan lupa kawan Saya tambahkan disini Bumbu racik Sayur Sob Untuk brandnya kan banyak lah Di warung Terserah kita mau milih yang mana Saya tambahkan Serius Jujur saya Jujur Saya tambahkan Bumbu racik Sayur Sob Kadang-kadang nanti Kalau mau masak sayur yang lain Saya tambahkan Bumbu racik Sayur Capcay Gitu Tapi Kalau udah saya tambahkan itu Ya Kita harus mengurangi garamnya ya Ataupun boleh kita Nggak usah kita tambahkan lagi Penambah Penyedap rasa itu ya Penambah rasa Salah saya Penyedap rasa itu Yang mecin ya Namanya ya Mecin lah Penambah rasa MSG ya Itu enak banget ini kawan Ini coba deh kawan Seperti ini Tapi kalau ditambah sama jagung Ini gimana ya Biasanya sih aku campur-campur ini Sama jagung Tapi Udah pernah Udah sering Cuman jagung Saya campur Dengan Bunci sebelum pernah Nanti kapan-kapan deh Sempurna Jadi Apa Sayuran yang Terdiri dari Banyak jenis Nanti akan saya bikin lagi Lalu ya kawan Sampai disini dulu Video saya Tentang sayuran ini Untuk lain kali Sayuran lain Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa